Kenapa saya terinspirasi membangun Pondok Pesantren begitu ya? Kalau saya menyebut lembaga, lembaga pendidikan, ya kan? Pertama bahwa saya ketika turun, ya kan? Berkunjung, ya kan? Kesanak keluarga, di beberapa tempat, saya sangat sedih begitu. Ternyata masih banyak yang tidak mampu untuk bersekolah, padahal sama negara sudah diberi kemudahan artinya biayanya. Tetapi mereka mau Pondok Pesantren agar bisa berguna anaknya nanti, ya kan? Orang tuanya itu kepengen Pondok Pesantren karena biar bisa berguna nih, bisa ketika orang tuanya meninggal, mendoakan. Selain itu juga, saya, ya kan? Terinspirasi bahwa Allah memberikan rejeki yang luar biasa kepada saya. Kenapa terinspirasi ketika saya meninggal, ya kan? Apa yang saya bawa, begitu. Nah, yang ketiga adalah masih banyak ternyata di lingkungan kita anak-anak yang ingin mencari ilmu agama tapi faktor biaya. Nah, dari tiga momen ini, ya kan? Saya terinspirasi, ya kan? Kepengen membangun, ya kan? Sebuah lembaga ataupun apa itu namanya yang bisa memberikan anak-anak, ya kan? Pengetahuan pendidikan formal dan pendidikan agama. Nah, dengan adanya tiga momentum tadi, ya kan? Akhirnya saya berdusi dengan istri saya. Tentu ini kedepannya butuh biaya besar. Nah, itu saya pikirkan itu. Kemudian, kalau tidak saya lakukan hari ini, menunda-menunda, tentu semakin sayang dengan uang yang akan kita keluarkan. Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung nelfon, saya siap untuk menampung anak-anak yang tadi tidak kurang mampu. Kemudian, saya berkomunikasi dengan beberapa penduduk pesantren di Jawa agar bisa mengirim santri-santri yang terbaik, ya kan? Agar tadi anak tadi yang ada di rumah, yang hanya sekolah formal, bisa mempunyai atau bisa paham tentang ilmu agama. Sehingga saya datangkanlah penduduk. Tadi mendatangkan guru dari luar, ya dari luar Kalimantan, tepatnya di guru pengabdian Al-Amin. Nah, kenapa dari Al-Amin juga? Karena Al-Amin, saya melihat bahwa di sana juga diajarkan bagaimana berbahasa sehari-harinya bahasa Arab. Mutu utama kita adalah beriman sempurna, berilmu luas, dan beramal sejati. Oleh karena itu, kaderisasi di Al-Amin ini, kita menerapkan program yang sangat ketat. Santri ini bebas, berpikir bebas, berkarya bebas, berkembang bebas, namun jangan sampai terlalu bebas akhirnya melalui batas. Menjadi aliran liberal, aliran sesat, dan lain sebagainya. Maka, kita melalui bimbingan, kebebasan berpikir melalui bimbingan oleh pembina-pembina dari kami. Karakter itu terbentuk karena lingkungan. Oleh karena itu, kudusantrenlah tempat yang sangat ideal untuk menciptakan karakter yang ideal sesuai misi-misi pembina-nya, kayaknya, dan sebagainya. Karena karakter berubah dari A ke B, itu karena 24 jam dibina, dan dia tidak terpengaruh oleh pengaruh luar. Sehingga saya kepengen bahwa santri saya itu punya kelebihan. Selain tadi pendidikan agama yang sudah paham dan mengerti, dia bisa berbahasa Arab dan plus bahasa Inggris. Karena ketika nanti ke depan, kalau mereka sudah keluar dari polo pesantren, mereka akan ketemu orang yang tidak sesama. Ketemu dengan, mohon maaf, Ennis Chines, S.N.C.A., Ennis B. Tentu itu pergaulannya yang sudah luas. Nah, mereka akan sangat butuh sekali salah satu kelebihannya. Ya kan? Selain mereka sudah punya kelebihan tadi, pesantren yang sudah diajarkan kita puni, bahkan sudah bisa baca, bahasa Arab sudah tiap hari mereka guruti, sudah mereka pahami. Nah, ada satu kelebihan tadi, yaitu bahasa Inggris yang kita persiapkan nanti untuk bersaing di dunia luar. Setelah, maksudnya, setelah mereka keluar dari polo, mereka bisa mewarnai, bisa paham, bisa mengerti, sesama mereka nanti. Nah, itulah menjadi inspirasi saya, tadi, momen tadi, ya kan, momen tiga tadi yang saya sebut datas tadi, sehingga saya kepengen, wah ini saya kepengen nih, membangun sebuah lembaga, yang nantinya juga, efeknya bermampaat kepada saya, ya kan, ketika saya, sudah tidak, sudah tidak panjang umur lagi, begitu, tentu, mampatnya ke saya. Nah, itu yang menjadi inspirasi. Jadi, di dalam membangun, tadi kita membantu sesama, ya kan, membantu sesama, ya kan, bagi anak-anak yang tidak mampu, yang ingin juga menilmuh agama, ya kan, kemudian, mampatnya juga ke saya, ke depannya, begitu. Terima kasih.